teman-teman tau gak kenapa video real kita di facebook itu gak bisa FYP mentok viewersnya itu di 100, 200, paling banyak 500 mungkin 1000 itu udah sueneng banget itu gak bisa naik lagi kenapa oke teman-teman selamat datang kembali lagi bersama saya Timon Adeso oke hari ini teman-teman kita akan bahas tentang beberapa kesalahan tentang konten kreator di facebook ya terutama untuk video real atau video panjang ini pengalaman saya teman-teman kemarin video saya kenapa kok gak mau naik-naik ya di fanspack terutama ya mungkin kalau di facebook pro saya teman-teman udah tau ya itu kan konten-konten memang saya udah punya branding ya kan nah ini saya coba di fanspack yang gak pake nama saya bahkan kontennya konten yang tersemasakan dan ini antara video real sama video panjang ini ada cerita sedikit mudahan nanti teman-teman coba praktekin karena saya apa setiap kali saya cerita setiap saya berbagi sharing pengetahuan itu adalah hasil praktek saya jadi bukan ngada-ngada ya teman-teman bukan ngira-ngira cerita orang bukan begitu sebelum kita lanjutin kita ngopi dulu teman-teman ngopi dulu ya biar biar lebih fokus lagi biar ngomongnya lebih enak biar ngomongnya lebih lancar lagi kadang-kadang kan kalau kita ngomong tuh kalau gak ngopi atau gak apa namanya minum sesuatu gitu gak kencang gitu ngomongnya gak lancar gitu ya kan oke langsung aja teman-teman pertama pertama nih ini pengalaman pertama saya langsung ke intinya ya saya akan cerita sedikit teman-teman kemarin tuh saya nge-upload video teman-teman video real itu bergantian jadi saya nge-upload video real sekarang ini apa namanya hari ini video real besok video panjang VOD ya bahasanya gitu ya aku gak ngerti nih istilah di facebook ini kan banyak-banyak istilah karena saya baru di facebook baru 2 bulanan nah antara video real sama video panjang ini saya bergantian terus bergantian nah seiring waktu teman-teman ternyata video saya ini susah naik susah naik nah saya cobalah teman-teman saya kan tipe orangnya suka nyoba-nyoba karena dulu pernah video saya itu saya gak pernah nge-upload video real saya nge-upload video panjang terus teman-teman itu videonya apa namanya viewersnya tembus sampai 3 juta viewers nah kenapa sekarang kok sampai 100k aja susah banget ya kan 100k susah banget ternyata teman-teman ini kesalahannya ini kesalahannya teman-teman pertama nih ya ternyata saya nge-upload videonya bergantian jadi video panjang hari ini video real besok video panjang jadi algoritma antara video real sama video panjang tuh beda nah kalau sudah algoritmanya beda otomatis kita gak bisa satuin bergantian gitu gak bisa saya cobalah kemarin teman-teman bergantian jadi satu minggu pertama ini saya nge-upload video real terus ya nge-upload video real terus habis itu satu minggu kemudian saya nge-upload video panjang terus terbukti loh teman-teman pada saat di minggu pertama di hari pertama saya nge-upload video real itu itu sepi tapi di hari kedua mulai naik di hari ketiga meledak bahkan tembus sampai 200k dalam waktu 3 hari ya itu luar biasa ini pengalaman pribadi saya teman-teman bisa coba jadi kalau teman-teman suka nge-upload video real usahakan nge-upload video panjangnya jangan dulu kalau pun pengen nge-upload video panjang teman-teman udah susun tuh membuat video panjang mungkin beberapa video nah kalau saran saya pribadi gini teman-teman buat video panjang dulu nge-upload mungkin semingguan tuh nge-upload video panjang terus gak usah video realnya ya setelah satu mingguan dari video-video panjang tersebut silahkan teman-teman potong-potong jadi buat video real gak apa-apa video panjang kita kita potong-potong jadi video real nah semingguan lagi video panjang semingguan lagi video real jadi kayak model algoritmanya kita bentuk gitu jadi supaya apa supaya gak kacau jadi dari dari pihak facebook ini kayaknya kalau kita nge-upload bergantian kayak kacau algoritmanya jadi viewersnya tuh kayak susah naik ini pengalaman pribadi saya ini berdasarkan praktek saya gak berdasarkan omongan ABCD aturan sana sini gak saya berdasarkan praktek teman-teman boleh coba lakukan itu yang pertama itu yang pertama itu supaya VT atau kok ngomongin VT lagi kayak ngomongin di tiket tau supaya video kita real kita sama video panjang kita itu bisa naik apa penontonnya itu yang pertama teman-teman itu pertama itu pengalaman pribadi saya yang kedua teman-teman jangan nge-upload video campuran nah ini pengalaman saya pada saat saya nge-upload video campuran wah sudah kacau algoritmanya penonton saya ini bingung mas Timon hari ini ngomong bahas tiktok besok bahas facebook besok lagi bahas tentang youtube bingung penonton saya tapi kalau saya ngomongnya apa namanya membuat kontennya itu satu jenis itu biasanya trafficnya bakal naik nah ini teman-teman ini ini jangan dicontek ya saya bikin konten di apa facebook pro saya saya hari ini ngomong facebook besok ngomong tentang youtube karena memang branding saya di semua platform gitu kan habis itu ngomong blogger lagi gitu nah usahakan teman-teman bikin kontennya satu next aja kalau masakan masakan aja kalau konten teman-teman lucu yaudah fokus di lucu-lucuan aja oke yang kedua kualitas konten nah kualitas konten ini penting sekali teman-teman pada saat saya membuat konten dengan kualitas yang biasa-biasa aja nggak saya edit saya ngomongnya belepotan ini penontonnya susah banget naik kan memang sih ada beberapa video atau beberapa video itu yang naik drastis teman-teman tapi untuk video lainnya nggak bisa susah jadi kita kalau jadi konten kreator itu memang harus untuk jangka panjang saya sambil lihat di hp saya teman-teman untuk jangka panjang jadi kualitasnya harus bagus dari suaranya dari pencahayaannya supaya orang nonton itu suka nanti pada saat kita nge-upload video lagi mereka bakal nonton lagi mereka suka nonton video kita lagi itu yang kedua ya yang ketiga ya ini kalau ngomong yang ketiga yang keempat apalagi nih minim interaksi nah ini teman-teman buat teman-teman sekalian pada saat nge-upload video real atau video panjang usahakan interaksinya dikencangin setiap kali ada orang tanya atau setiap kali terima kasih mas nah kalau ada ucapan terima kasih mas teman-teman jangan kasih love doang jawab sama-sama terima kasih juga sudah mampir di apa video saya pada saat ada interaksi gitu orang itu bakal datang lagi nonton dua kali ya viewersnya jadi kalau biasanya 200 jadi 400 100 karena apa orang dia balik lagi karena apa karena dia lihat dari komentar kita jadi interaksinya dikencangin kalau interaksi dikencangin sama via Facebook bakal dinaikkan lagi jadi kayak model disebarkan lagi bisa FVP lagi for your pack lagi gitu kan itu teman-teman ya karena minimnya interaksi makanya videonya stuck nanti disitu oke yang kelima apalagi yang kelima adalah saling follow berlebihan ini saya baca teman-teman ini saya baca karena kalau nggak saya tulis di HP saya ini kadang-kadang saya lupa ngeblank saling follow berlebihan itu gimana teman-teman masuk ke grup minta-minta ya kan kalau nge-follow orang berlebihan itu bakal kedeteksi sama sistem usahakan teman-teman kalau mau saling follow ya tembusin aja untuk syarat monetnya kalau syarat monetnya itu 5000 followers yaudah 5000 aja kalau sampai 5000 nggak usah saling follow lagi biarkan aja mereka datang nge-follow akun kita itu secara alami kalau secara alami itu lebih bagus lagi bahkan satu interaksi kedua nge-follow eh luar biasa teman-teman bakal mendak tuh VTV teman-teman bakal mendak tuh video real teman-teman oke yang berikutnya lagi yang keenam apalagi nih asal posting di grup facebook nah ini para bunda ini yang kacau ya kan saya pernah membuat video kalau kita supaya video real kita rame itu kita sering interaksi di grup-grup ya tapi mereka rata-rata nyepam nyepamnya gimana mereka tuh masuk ke grup posting ulang video kita ya kan udah di upload di facebook pro kita udah di facebook kita eh upload lagi di grup eh itu pelanggaran karena apa ada di facebook dua video kita yang kita upload dengan video yang sama itu gak boleh jadi kalau nge-share boleh sih nge-share video kita yang ada di facebook pro kita share ke grup boleh tapi itu bakal ditendang sama adminnya admin group itu paling gak suka kalau kita nge-share-nge-share video kita yang ada di facebook kita gitu jadi usahakan pada saat kita masuk ke grup ya kita sharing-sharing disana kita membuat video mungkin video pendek atau gambar screenshot habis itu sharing habis itu kasih informasi yang menarik kayak gitu jadi pada saat mereka penasaran sama kita mereka bakal datang di facebook pro kita mereka bakal nonton di reel-reel kita jadi kalau reelnya itu agak lengkap agak panjang satu menit lebih ya mungkin di di apa namanya di grupnya itu kita posting gambarnya doang jadi bikin orang penasaran kayak gitu ya para bunda jangan nyepam jangan suka nyepam di grup ditendang lo dari anu dari grup ya selesai gak bisa kirim status lagi gak bisa ngapa-ngapain lagi gak bisa promosi lagi berikutnya lagi teman-teman berikutnya lagi adalah yang ketujuh yaitu sehari upload video banyak nah ini para bunda ini parah ya kan upload videonya itu banyak kali ya kan sehari bisa 10 bisa 20 wah kacau brand saya penuh dengan video-video yang gak jelas usahakan kita membuat video sehari itu kalau saran saya upload video itu 1-2 kalau reel itu yang upload 2-3 ya video reel pagi, siang, sore kalau video panjang mungkin 1 aja gak usah banyak-banyak saran saya seperti itu jangan nyepam jangan asal membuat video upload asal membuat video orang bakal bosan bakal meninggalkan video-video kita ah ini nyepam nih bahkan bisa di blokir loh teman-teman apa namanya akun facebook pro kita itu yang lebih kejam kalau saya lebih terarah maksudnya saya membuat konten ini saya saya apa namanya saya atur sehari 1 aja lah atau sehari maksimal 2 kayak gitu yang terakhir yang ke-8 yaitu jam upload tidak tepat nah ini yang sering terjadi teman-teman kalau upload video itu suka tidak tepat jadi upload videonya itu kadang-kadang pagi, besok, sore, besok asal semangunya habis itu tengah malam upload video itu kalau menurut saya bikin kacau gak ada yang nonton seperti itu oke jadi upload videonya di tempat atau waktu yang mereka-mereka itu lagi santai seperti malam sore habis itu mungkin pagi kalau bunda-bunda kan sudah pergi semua suami dan anak-anaknya jadi dia udah santai teman-teman HP oke itu saja sering saya hari ini terima kasih selamat menikmati